Intro Assalamualaikum wr. wb Halo anak-anak Jumpa lagi di channel youtube ibu Nurpika Putri Utami Channel media pembelajaran kimia Nah di video kali ini Kita akan meneruskan materi Yang ada di video sebelumnya Yaitu tentang isomer hidrokarbon Kali ini kita akan membahas Sifat-sifat dari suatu senyawa hidrokarbon Sebelum lanjut Ibu ingatkan kembali Bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan Informasi-informasi ataupun materi-materi Yang nantinya akan ibu bagikan Di channel youtube ibu Oke kita lanjutkan ke materi Jadi sifat-sifat dari Suatu senyawa hidrokarbon Kita akan bahas dulu tentang Sifat-sifat dari senyawa Alkana Nah sifat-sifat dari senyawa Alkana ini Ada dua ya Sebentar Yang pertama adalah Sifat Fisika Atau fisis ya Sifat fisika Yang kedua ada Sifat Apa? Kalau ada fisika Ada kimia ya Biasanya ya Nah Jadi ada dua Sifat fisika Dan sifat Kimia Oke Kita akan bahas dulu Sifat fisikanya Yaitu Sifat-sifat fisis ya Jadi Di sifat fisis ini Kita akan bahas tentang Titik cair dan titik didi Nah Makin panjang rantai karbon Maka MRnya akan makin besar Maka titik didinya akan semakin Tinggi Apa maksudnya? Jadi semakin panjang rantai karbon Ya Semakin panjang rantai karbon Atau bisa dibilang C-nya Makin banyak nih Maka MRnya akan makin besar Karena MRnya makin besar Maka titik didinya makin tinggi Kita misalkan Ibu misalkan nih Misalkan CH4 Apa itu CH4? Metana ya Metana Sama C2H6 Akana ya E Tanah Nah Ini yang mana titik didinya makin tinggi Yang jumlah C-nya Lebih banyak ya Karena apa? Jumlah C-nya lebih banyak Maka MRnya akan makin besar Masih ingat ya M bagaimana mencari MR Atau molekul relatif Ini sudah kalian pelajari Di Kelas 10 Semester 2 Tentang stoichiometri ya Jadi Ini MRnya berapa? C-nya ada 2 2 dikali AR dari karbon Adalah 12 Ditambah 6 Dikali AR dari hidrogen 1 Maka MRnya adalah 2 kali 12 24 24 Tambah 6 30 Sementara untuk CH4 C-nya ada 1 Berarti 12 Ditambah H-nya ada 4 4 kali 1 4 Sama dengan 16 Nah Yang mana MRnya yang makin besar? Yang C2H6 kan? Yang lebih besar Maka titik didinya makin tinggi Yang kedua Semakin banyak cabang Akan menurunkan titik didi Jadi kalau misalnya Rantai lurus Misalkan nih C-nya ada 4 Dutana ya Dengan C-nya ada 3 Tapi punya cabang Sama-sama C 4 H- H-10 ya Tapi yang mana yang lebih Tinggi titik didinya? Yang lebih tinggi adalah yang Lebih panjang Rantai karbonnya Tidak punya cabang Ya Jadi semakin banyak cabang Akan menurunkan titik didi Oke Kita lanjut sifat fisika yang kedua Kelarutan dalam air Jadi Senyawa alkana ini Sukar larut di dalam air Tetapi Mudah larut dalam Kelarut yang kurang polar Atau non-polar Seperti CCL 4 Tetra Korida Nah Apa sih beda Polar dan non-polar Jadi ini sudah kalian pelajari Juga di Kelas 10 Tentang ikatan kimia Polar Itu sama dengan Senyawa yang terbentuk Karena adanya Ke elektronegatifan yang Berbeda Ke elektronegatifannya Berbeda ya Contohnya apa Contohnya adalah H2O Lalu untuk Senyawa Kurang polar Atau non-polar Ini ke elektronegatifannya Kebalikannya Nilainya hampir Sama Atau bahkan Sama Elektronegatifannya Sama Contohnya apa Contohnya adalah CCL 4 Oke Kita lanjut Ke sifat Kimia Sifat kimia ini Biasanya Terjadi pada Reaksi-reaksi Yang berhubungan Dengan senyawa Alkana Alkena Ataupun Alkuna Nah Sifat kimia Dari alkana ini Yang pertama adalah Pembakaran Jadi ada Adanya reaksi Pembakaran Reaksi pembakaran ini Akan menghasilkan CO2 Atau CO Dan H2O Jadi Ada dua macam Pembakaran Yang pertama adalah Sempurna Pembakaran Sempurna Dia akan menghasilkan CO2 Atau Karbon dioksida Dan H2O Air Sementara jika Tidak sempurna Oh maaf Tidak sempurna Dia juga akan Menghasilkan H2O Tapi Yang dihasilkan Bukan karbon dioksida Melainkan Karbon Monoksida Jadi O nya hanya Satu Karbon monoksida Nah Carat Untuk terjadinya Reaksi pembakaran Adalah Adanya Oksigen Jadi Senyawa Alkana Direaksikan Dengan Oksigen Akan menghasilkan CO2 Ataupun CO Dan juga H2O Jadi tergantung Pembakarannya Sempurna Atau tidak Sempurna Yang ditanya Gue kasih contoh Misalkan C2 H6 Etana Direaksikan Dengan O2 Menghasilkan Misalkan Pembakarannya Sempurna Menghasilkan CO2 Dan H2O Nah Kita Samakan Koefisien Nya Ingat Ini Ada Dibab Stoichiometer Juga Kita Samakan Koefisien Reaksi Disini C nya Ada 2 Ya Di sebelah Kanan Tanda panah Harus 2 Juga Berarti Disini Ditambahin 2 Lalu H nya Ada 4 H nya Ada 4 Di sebelah Kiri Di sebelah Kanan H nya 2 2 Dikali Berapa Hasilnya 4 Harus Dikali 2 Juga Nah Sekarang Tinggal O O nya Disini Ada 2 2 Dikali 2 4 Ya Disini O nya Sama Dengan Maaf Terlalu Sumpit O nya Disini Ada 4 Lalu Yang Disini O nya Ada 1 Dikali 2 Ada 2 Berarti Ada 6 Disini Ada 2 2 Dikali Berapa Hasilnya 6 6 Dibagi 2 Hasilnya 3 Nah Inilah Reaksi Dari Pembakaran Etana Ya Oke Kita lanjut Ke reaksi Yang kedua Yaitu Substitusi Jadi Substitusi Ini Adalah Atom H Digantikan Oleh Atom Lain Atom H Ini Digantikan Oleh Atom Lain Biasanya Yang Menggantikan Adalah Golongan Halogen Golongan Halogen Golongan Berapa Tuh Tidak Materi Kelas 10 Jadi Golongan Halogen Ini Adalah Golongan 7 A Apa Aja Ada Florida Yodida Chlorida Bromida Dan Lain-lainnya Silahkan Kalian Lihat Sendiri Di Tablet Periodi Nah Ibu Kasih Contoh Reaksi Substitusi Pada Alcana Kita Misalkan Metana Metana Tangannya Ada Empat C Ada Satu Ini H Ini H Ini Ini H Ditambah Kita Akan Menambahkan Halogen Misalkan Bromida Br 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 Ada 2 Jadi F Kalau Misalnya Direaksikan F Berarti F2 I I 2 CL CL 2 Jadi Bukan Hanya Satu Ini Akan Menghasilkan Apa Oke Masih Tetap Buat Empat Tangannya Oke Hanya Disini Tetap Disini Tetap Disini Tetap Ini Pindah Satu Tukaran Br Ada 2 Pindah Satu H Yang Ini Akan Pindah Ditambah H Br Masih Satu Jadi H Br Jadi Dapatnya Adalah CH3 Br Ditambah H Br Ini Adalah Reaksi Substitusi Pada Senyawa Elkanal Oke Yang Oh ya Untuk Substitusi Ini Biasanya Digantikan Dengan Atom Golongan Halogen Jadi Namanya Jadi Halogenasi Nasi Ini Jangan Dipisah Nanti Kangen Yang Ketiga Ada Reaksi Cracking Jadi Reaksi Cracking Ini Adalah Pemutusan Rantai Karbon Menjadi Rantai Yang Lebih Pendek Ini Mudah Jadi Pemutusan Rantai Yang Lebih Pendek Jadi Misalkan Contohnya C 10 Hanya Berapa Hanya 22 Diputuskan Artinya Hasilnya C 5 H 11 Ditambah C 5 H Eh maaf C 5 H 12 Ya Dengan C 5 H 10 Jadi Dia Akan Membentuk Al Kana Ada Juga Al Kena Ya Ini Apa C 10 H 22 D Kana Menjadi Pentana Dan Pentana Ya Jadi Akan Menghasilkan Alkena Dan Alkena Dan Alkena Ya Kalau Misalkan C Jumlahnya Ganjil Tidak Perlu Dibagi Dua Ya Jadi Misalkan C 4 Setengah Bu Tidak Perlu Jadi Tetap Misalnya Dibagi C 5 H 12 Dan C 5 H 12 Misalkan Dan C 4 H Berapa Jadi Tidak Mesti Dibagi Dua Oke Kita Lanjut Sifat Sifat Dari Senyawa Alkena Ya Sifat Sifat Dari Senyawa Alkena Ini Untuk Sifat Fisikanya Sama Dengan Sifat Yang Diminiki Oleh Alkena Ya Jadi Untuk Yang Rantai Panjang Itu MR Yang Makin Besar Maka Titik Didiknya Makin Besar Untuk Larut Juga Sukar Larut Dalam Air Dan Mudah Larut Dalam Larut Kurang Polar Atau Non Polar Jadi Sama Sama Persis Dengan Sifat Yang Diminiki Oleh Senyawa Alkena Sekarang Kita Bahas Sifat Kimia Atau Reaksi Reaksi Yang Terjadi Pada Senyawa Alkena Sama Sifat Kimia Yang Dimiliki Alkena Adalah Pembakaran Pembakaran Ini Sama Menghasilkan CO2 Atau CO Dan H2O Jadi Kalau Sempurna Dia akan Menghasilkan CO2 Dan H2O Sementara Jika tidak Sempurna Dia akan Menghasilkan CO Dan H2O Nanti 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 Kalian Coba Coba Saja Bagaimana Misalkan Bagaimana Misalkan C2 H4 Ketika Direaksikan Dengan Oksigen Maka Hasilnya CO2 Dan H2O Ini Silahkan Kalian Samakan Penyebutnya Tinggal Kalian Samakan Penyebut Jadi Kalau Ada Soal Tuliskan Reaksi Pembakaran Dari Etena Kalian Tinggal Tulis Rumus Molekul Dari Etena C2 H4 Direaksikan Dengan Oksigen Akan Menghasilkan CO2 Dan H2O Jadi Kalau Pembakaran Sepurna CO2 Dan H2O Tinggal Kalian Samakan Koefisien Jadi Kalau Tidak Kalian Samakan Koefisien Maka H2O Kurang Misalkan Ulang Materi Di kelas 10 Lalu Di sini C Ada 2 Berarti Kita Tambah 2 H H Di sini Ada 4 Di sini Baru Ada 2 4 Dibagi 2 2 O Sekarang Hitung 2 Dikali 2 4 4 Ditambah 1 2 4 6 6 Dibagi 2 3 Inilah Reaksi Pembakaran Dari Etena Reaksi Yang Kedua Adalah Sebentar 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 Reaksi Yang kedua Yaitu Adisi Adisi Atau Penjenuhan Nah Penjenuhan Ini Apa Yaitu Pemutusan Ikatan Rangkap Jadi Adisi Ini Hanya Berlaku Pada Senyawa Alkena Dan Akuna Yang Mempunyai Ikatan Rangkap Karena Apa Karena Dia Harus Diputus Jadi Yang Tadinya Ada Ikatan Rangkap 2 Atau Rangkap 3 Akan Diputus Menjadi Rangkap 1 Oke Di Reaksi Adisi Ini Akan Terbagi Lagi Menjadi Hidrogen Halogen Lalu Hidrogen Halida Nah Hidrogen Dari Kata Hidrogen Dari Kata Hidrogen Berarti Dia Direaksikan Dengan Hidrogen Kita Kasih Contoh Lagi Misalkan Sama C2H4 Masih Maaf C2H4 Disini Ada H2 Disini Ada H2 Direaksikan Dengan Hidrogen Alkenasi Berarti Direaksikan Dengan Hidrogen Hidrogen Ada Dua Juga Akan Menghasilkan Apa Akan Menghasilkan Jadi Ini Namanya Etena Akan Menghasilkan Etena Kenapa Karena Diputuskan Ikatan Rangkapnya Jadi Dari Alkena Dia Akan Menjadi Alkena Alkena Kita Buat Satu Dua Tinggal Hanya Ada Tiga Disini Ada Tiga Jadi Hanya Masuk Satu Kesini Satu Lagi Kesini Jadi CH3 CH3 Dan Ikatan Rangkapnya Putus Ata Hilang Lalu Untuk Halogenasi Sama Seperti Alkana Tadi Halogen Berarti Dia Dari Golongan Ke 7 A Apa Aja Ada Florida Yodida Florida Bromida Dan Seterusnya Oke Sekarang Etena Masih Ibu Akan Buat Contohnya Etena Sebentar Kita Terangkap Disini Ada H2 Disini Ada H2 Ditambah Ibu Akan Tambah Dengan Misalkan Yodida Ya I2 Maka Apa Yang akan Dihasilkan Yang akan Dihasilkan Adalah Putus Putus ya Ikatan Terangkapnya Putus Oke Ibu Gambarkan Saja Seperti Ini Biar Kalian Tidak Bingung Oke Misalkan Disini H Disini Juga H Ibu Ini Masuk Satu I Disini Juga H Disini Juga H Disini Masuk Lagi Satu Jadi Namanya Adalah Satu Dua Diodida Apa Kalau Dua Ketana Ya Nah Ini Ibu Hanya Memisalkan Saja Jadi Sebenarnya Dimulainya Dari Propana Ya Jadi Dimulainya Dari Propana Bukan Dari Etana Karena Kalau Dari Etana Dia Sama Hitungan C Ada Dua Mau Dihitung Dari Sini Satu Mau Dihitung Dari Sini Satu Oke Lanjut Ke Hidrogen Halida Dari Kata Hidrogen Dan Halida Artinya Ada Hidrogen Dan Halida Ini Apa Halida Dari Halogen Jadi Ditambah Golongan 7L Misalkan Apa Nih Misalkan HCR HBR Dan Lain 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 Oke Di Adisi Hidrogen Halida Ini Berlaku Aturan Markov Nikov Aturan Markov Nikov Silahkan Kalian Catat Sendiri Ibu Hanya Menyebutkan Jadi Aturan Markov Nikov Ini Atom H Yang Dipunyai Dari Hidrogen Halida Dari HCL Dari HBR Ini Akan Ditangkap Oleh C Yang Berikatan Merangkap Yang Mengandung Atom H Lebih Banyak Jadi Intinya Adalah Kita Lihat Ikatan Merangkap Dan C Yang Kaya Ya Ibu Misalkan Contoh Contohnya Misalkan Propana Jadi Misalkan Propana Disini Ada CH 3 CH 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 2 3 4 6 CH 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 H 6 Benar Propana Eh Propena Ditambahkan Misalkan Dengan H BR Ingat Ikatan Rangkap Jadi Yang Kita Lihat Hanya Ikatan Rangkap Yang C Kaya Dengan Nulai H Disini Ada Yang 1 disini ada 2 berarti H nya dari aturan Markovnikov tadi atom H yang dipunyai dari hidrogen halida ini akan masuk ke C yang kaya akan hidrogen jadi CH3 nya tetap nah CH putuskan rantainya jadi CH ini 2 ya jadi H yang ini masuk ke yang kaya berarti H ini nambah 1 berarti jadi CH3 sementara BR nya pindah ke yang miskin si kaya dan si miskin nah ini CH3, CHBR dan CH3 namanya apa? karena BR nya ada di C yang kedua 1, 2 maka 2 aduh maaf duduk tulis di atasnya saja ya 2 BROMO C nya ada 3 PRO PANA nah oke kita lanjut lagi ke sifat-sifat dari alkuna jadi untuk sifat fisikanya sama seperti senyawa alkana ya sama juga seperti senyawa alkena jadi ibu tidak menyebutkan lagi sekarang ibu akan jelaskan tentang sifat kimia dari alkuna ya yaitu reaksi-reaksinya jadi reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa alkuna ini ada adisi yaitu pemutusan ikatan rangkap jadi rangkap 3 nya diputus jadi kalau alkena tadi rangkap 2 diputus maka akan langsung menjadi alkana tapi untuk alkuna ini kan rangkap 3 nya rangkap 3 ini akan diputus dulu menjadi alkena baru dari alkena akan diputus menjadi alkana jadi reaksinya membutuhkan lebih banyak 2 kali lebih banyak dari alkena jadi kalau misalkan alkena tadi cuma butuh 1 reaksi maka alkuna butuh 2 reaksi oke sama nih terbagi juga menjadi 3 ada hidrogenasi halogenasi dan hidrogen halida penjelasannya lebih kurang sama seperti alkena tadi ya kalau hidrogenasi berarti ditambah dengan H2 misalkan E maaf ibu masih mengambil C nya 2 saja ya yang simple E tuna bukan atuna ya nanti kalian ikut nyanyi disini hanya 1 disini ada hanya 1 karena disini sudah 3 ikatan ditambah dengan hidrogen akan menghasilkan putus dulu nih maka jadi 2 maka disini ada 2 disini tambah 1 juga CH2 jadi dari alkuna menjadi alkena baru baru diputus lagi dari C ikatan rangkap 2 diputus direaksikan dengan hidrogen lagi baru bisa menjadi alkena CH3 disini juga CH3 jadi butuh 2 reaksi untuk halogenasi sama juga ya prosesnya sama seperti senyawa alkena tadi ya direaksikan dengan golongan 7 misalkan ibu sekarang misalkan propana eh propuna ya propuna jadi ini ada 3 ini ada 1 disini ada 1 ini tidak ada H disini ada H3 oke direaksikan misalkan dengan CL2 dia akan menjadi apa dulu jadi apa nih dari propuna ya jadi dari propuna menjadi propena putus dulu 1 ya putus dulu 1 CH3 disini CHnya jadi 2 disini CHnya 1 maaf ini 1 4 ya jadi Cnya ada 3 sebentar CHnya ada 1 oke maaf disini CL ini juga CL ya seperti itu nanti baru dijabarkan lagi menjadi Alcana hidrogen halida juga sama berlaku aturan Markov Ikov ya sama kurang lebih penjelasannya dengan Alcana tadi jadi kalian pelajari saja yang ada di Alcana hanya ubah senyawanya menjadi senyawa Alcana ya seperti itu oke ini adalah latihan soal jadi latihan soal ini gabungan dari video sebelumnya ya yaitu tentang isomer dan juga sifat hidrokarbon yang video ini ya nah soalnya yang pertama adalah tuliskan rumus struktur dan nama UPEC ya jadi eh maaf ini salah nih ya tuliskan isomer isomer kurang soal nih tuliskan isomer dari dari rumus struktur dan nama UPEC dari Heptana ya jadi buat isomer dari Heptana indinya seperti itu ya jadi Heptana berapa C7 H16 nah kalian cari isomernya ada berapa nanti kalian buat juga nama UPEC nama UPEC itu yang seperti apa misalkan N Heptana ya rumus strukturnya dibuat ya jadi seperti apa rumus struktur N Heptana lalu isomernya Heptana ini apa lagi dibuat lagi dan nama UPEC nya juga nah yang kedua kerjakan soal buku Erlangga halaman 38 nomor 267C dan D disitu kalian buka buku cetak Erlangganya yang sudah kalian beli ada di halaman 38 nomor 26 maaf ya ini halaman eh halaman halaman 38 nomor 26 ya halaman 26C dan juga D yang ketiga ini ada poin-poinnya ya silahkan kalian lihat sendiri ya yang ketiga adalah tuliskan reaksi pembakaran sempurna dari pentana ya ingat pembakaran sempurna akan menghasilkan apa nah kalian reaksikan pentana tadi bagaimana hasilnya dan apa yang dihasilkan dari pembakaran sempurna dari pentana yang keempat tuliskan reaksi brominasi heksana ya brominasi ya dari kata brom bromida berarti direaksikan dengan bromida bromidanya ingat PRnya ada 2 direaksikan dengan heksana C nya ada 6 nah disini sudah ada poin-poinnya jadi untuk isomer ini lebih besar karena isomer dari n-heptana ini ada berapa ya ada 7 atau berapa gitu jadi silahkan kalian cari ya kalian kerjakan di buku nah tugas kalian selain keempat ini adalah merangkum merangkum dari video isomer dan juga video sifat hidrokarbon ini jadi tugasnya ada 2 dan 2 pantong tugas ibu buat silahkan kalian kerjakan dan ibu harap tidak saling mencontek ya karena ibu ingin lihat sejauh mana pengetahuan kalian dari yang sudah ibu jelaskan ini oke ya ibu harap kalian mengerti dari 2 video yang sudah ibu jelaskan kalau kurang paham silahkan kalian tanya jangan malu-malu ya kalau malu dari grup silahkan boleh lewat chat pribadi oke ibu cukupkan sampai disini ya terima kasih atas perhatiannya semoga kalian mengerti dan semoga kalian juga tetap sehat tetap semangat jaga kesehatan semoga kita semua terhindar dari penyakit covid-19 ya semoga kita juga nanti bisa segera tatap muka ya agar bisa lebih luas nih menjelaskan materi-materi ke kalian oke terima kasih atas perhatiannya ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati